selamat malam selamat malam ibu mutia bisa anda jelaskan kasus yang menimpar ratusan penonton Bung Jovi ini dengan adanya tiket palsu sebenarnya kalau dibilang seratus enggak ya mbak karena saya sekarang berada di pintu delapan ini ada sekitar dua ratusan orang kalau dibilang ada beberapa pintu lain itu total semuanya lima ratusan lebih mungkin ya jadi saya membeli tiket itu di agen Tresor resmi ada sekitar enam orang yang ikut dalam isip tiket yang sama tapi tiga orang bisa masuk dua orang bisa masuk dengan alasan menurut pamitnya adalah tiket ini palsu sementara saya mengisip di agen yang sama, hari yang sama, dan di tempat yang sama jadi banyak juga orang yang tersisul karena itu barcode nya jadi sistem barcode mereka yang mungkin tidak terdetect gitu bukan hanya kita yang penonton yang bayar wartawan juga sebagian barcode nya gak bisa masuk jadi gak bisa masuk dengan itu nah yang aneh lagi menurut saya emm panisya dari IEO ini amatiran dan juga gak profesional karena mereka disini tanya-tanya kabur jadi yang ada emm di pintu delapan ini tempat blockchap ya sejenis blockchap gitu itu diancuri sama tempat dan kita juga gak bisa dapat kejelasan gitu loh ini kita mau persporisi atau gimana emm mekanisme barcode mereka gak salah atau memang kita yang betul-betul terkenal penelitian karena memang kita belinya tuh di agensi resmi gitu ada juga beberapa yang terutamalah mereka belinya langsung si online yang resmi itu juga barcode nya gitu tersisa jadi enam orang jadi ada dua yang gak bisa satu bisa masuk gitu dan gak ada kegelangan sendiri mereka jadi panika ini dikabur bener-bener kabur gak ada kegelangan sendiri kita juga bahkan tadi di depan pintu itu juga itu agak kuncihan banyak orang yang jatuh dibesongan tradisi entah dibawa kemana banyak ibu-ibu yang jatuh dan gak ada kegelangan sendiri udah bisa nipi lah gitu Bapak sampai dengan sejauh ini apakah ada tindakan ataupun dari pihak kepolisian untuk menjadi mediasi antara penonton dan juga pihak dari promotor itu sendiri karena sebetulnya pihak promotornya itu udah kabur bener-bener gak ada yang jaga di leket-leket juga gak ada sama sekali yang sekuritinya juga anak ABG yang gak ngerti apa-apa gitu kayak mereka berikut ABG cuman berkaitan security di belakang tapi gak ngerti apa-apa jadi kita juga polisi polisi kan tugasnya yang menjaga gitu kan jadi suka juga karena tadinya gate yang pertama itu uang gerbang yang paling depan itu dibuka tapi orang ternyata masuk menerobos ke dalam jadi sebetulnya sekarang ditutup sangat so easy tapi ini kan tadi pintu lapan ya ada beberapa pintu lain itu penontonnya pada rampas masuk ke sini juga jadi mereka tuh ada demo gitu di depan dan sampai sekarang gak ada kejelasan jika kita bisa masuk atau tidak karena dulu kita kita sudah memilih tiket dengan jalur yang benar gitu ya jadi kalau memang terkena penicuan ya mungkin atas kita tapi ya harusnya ada juga willingness baik dari panitnya gitu ya kita maunya juga kemana atau ke sini atau ke polisi atau gimana gitu baik baik ibu mutia terima kasih atas sedikit statementnya ataupun pernyataannya kepada kami sementara itu kita kembali ke Lala musik rock legendaris Bon Jovi tengah berlangsung di gelora Bung Karno Senayan ribuan penonton memadati acara konser sementara itu ratusan penggemar Bon Jovi ke Jawa tidak bisa masuk karena membeli tiket palsu langsung kita bergabung dengan reporter TV One Lala Sumardi di sana Lala bagaimana antusias penonton pada malam hari ini ya Windy nampaknya 40 ribu tiket yang sediakan oleh promotor untuk penggemar Bon Jovi menyaksikan konser Bon Jovi malam ini kurang karena di depan pintu festival ini masih ramai oleh mereka yang tidak bisa masuk ke dalam area konser karena tidak mendapatkan tiket lain itu juga kabar yang sangat mengecewakan adalah adanya sejumlah atau bahkan ratusan orang ini tertipu akibat tiket palsu yang dipesan melalui website online yang tidak diketahui sepertinya ini website bucur dari mana karena setelah mereka memesan mentransfer kemudian website tersebut tiba-tiba hilang saja langsung saja lebih jelasnya saya akan bertanya kepada narasumber saya disini dengan Mas Martin selamat malam Mas Martin kabarnya tertipu oleh tiket palsu yang sudah ditransfer biayanya seperti apa kronologinya? gini gini saya kesini memang mau nonton ini saya belum punya tiket tapi saya apa mau beli tiket dengan yang jual tiket disini ternyata dijual memang buka harga dua juta setengah sedangkan harga listnya satu setengah saya beli pas di ring satu saya gak bisa masuk saya bingung Bo akhirnya gimana ya saya tertipu lah saya bingung komplain gimana mas siapa bakal ditanya beli dimana saya bingung jawab apa saya salah dong makanya gitu gimana sebelumnya Mas beli di siapa dan seperti apa transaksi yang dilakukan? nah itu tadi saya beli di ada yang ngawarin saya dia makanya rapi pokoknya rapi banget seperti bener kayak tukang tiket banget dia kayak resmi gitu ada tiket resmi ternyata pas saya masuk itu dia gak bisa saya di scan-scannya gak bisa di pokoknya gak bisa saya diasingkan banget pas jalan gitu saya beli saya bilang saya beli kan saya bingung begitu gimana kan aduh pokoknya hati-hati deh mumpung bener masih disini tiket yang Mas tunjukkan ke petugas yang berada di gate itu seperti apa salahnya menurut petugas apakah tidak ada barcode-nya ataukah seperti apa? iya mereka bilang itu emang tidak ada barcode-nya ditembak atau scan ini gak ada gak tertarik ke program dia ke sistem dia ya saya gimana bingung banget itu waktu itu kan pas waktu itu saat itu juga kan saya bingung ya makanya hati-hati bener banyak aduh ribuan seratusan sih pas saya denger gitu kata yang program itu ya buka apa yang panitnya itu Mas yang ke 100 bisa lebih kata di gitu terus Mas panjang gak ke pihak promotor ini sudah yang ke 100 bagaimana sih tindakan yang seharusnya diberikan oleh pihak promotor untuk menanggapi komplain-komplain yang datang? ya tolong sistemnya harus di lebih baikin lagi kan atau mungkin pakai gadget biar perorangnya lebih jelas bayangannya gitu jadi gak usah di scan-scan gitu banyak yang masuk kan gitu gitu aja sih cukup sih saya bilang buat kedepannya tanggapannya seperti apa dari pihak promotor? ya gitu aja malah saya udah nih kamu udah ketipu begitu aja bilangnya iya oke terima kasih Mas Marty atas informasi dan waktunya nanti kami kembali lagi untuk sementara kami mungkin harus kembalikan dulu ke Windy Wellington ya di studio baik Lala tahan dulu laporannya kita telah terhubung dengan salah satu penonton korban penimpuan tiket ada berita yang juga kurang menyenangkan bagi fans John Mojov ini ada Lala Sumardi di sana yang akan memberikan informasinya Lala Sumardi ya Lala kabarnya ada sejumlah fans yang tertipu kami mendengar kemeriahannya ya Bakis kami mendengarkan sekitar 15 meter yang lalu ini di dalam area konser sudah ramai sekali euforia dari penggambar Bon Jovi yang nampaknya sudah dimulai Bon Jovi kemudian menyaikan lagu-lagu andalannya namun ada berita yang kurang main akan dibalik euforia yang terdiri di dalam ternyata di luar area konser juga ada sejumlah penonton yang harus kecewa karena mendapatkan tiket palsu saya sudah bersama dengan bisa dikatakan korban penggambar dari Bon Jovi namun tidak dapat melihat konser karena tertipu selamat malam dengan Mas siapa? dengan Pak Harman Mas Harman kabarnya tadi kita mengobrol bahwa Mas Hemandi salah satu korban tertipu karena tiket bodong atau tiket palsu seperti apa sih kronologi waktu pemesanan waktu saat itu? jadi jadi waktu pemesanan itu lewat tiket Bon Jovi.com itu kita ambil tiga tiket yang satu tiketnya 1.350.000.000 totalnya sekitar 5.900.000.000 4.900.000 eh 3.900.000 ya jadi konfirmasinya waktu itu nanti H-3 akan dihubungi oleh tiket Bon Jovi.com tapi sampai hari ini enggak ada enggak ada konfirmasi makanya kami ke sini untuk cari informasi terkait dengan tiket itu dan ternyata memang bodong gitu apakah tidak ada contact person ataupun orang yang bisa dihubungi pada saat Mas ingin menukarkan tiket yang ada di email dengan tiket fisik? oh iya pada H-3 itu kita coba konfirmasi ke sini ke GBK tapi memang enggak ada orang yang bisa dihubungi di sini terus mungkin bisa ditujukan Mas seperti apa sih email balasan yang dikirimkan oleh pihak yang bisa dikatakan tadi Mas bilang dari Bon Jovi.com ya sepertinya apa Mas? ya jadi ini ya modelnya konfirmasi bahwa akan dihubungi kembali setelah tiga hari menjelang konsernya berlangsung gitu tapi sampai hamil 3 ternyata enggak ada berapa uang yang dikeluarkan Mas untuk memesan tiket dari website ini? 3.951.000 untuk B3 itu untuk Festival A iya sebelumnya mendapatkan tiket ini pemesanan secara online ini mudah atau seperti apa? sangat mudah sekali jadi tinggal kita masuk aja di website-nya disitu udah tiket-tiketnya udah kelihatan jadi kita mau beli tiket dimana? saya penasaran sebenarnya ini fans Bon Jovi yang datang dari mana sudah jauh-jauh ataukah dekat saja dan ternyata tertipu tidak dapat menyaksikan konser Bon Jovi Mas? ya dari Papua Mbak dari Papua memang sengaja datang ke sini untuk menonton konser tapi ternyata kecewa tidak bisa? ya seperti itu ya khusus datang ke Bon Jovi oke terima kasih Mas Denny dan Mas Herman atas waktu dan informasinya sudah menyampaikan keluhannya bahwa tidak dapat menonton konser Bon Jovi di dalam ya dan itu tadi disampaikan oleh tiga orang narasumber saya yang menyatakan bahwa tertipu oleh pemesanan tiket secara online tidak hanya itu kami menyaksikan saat ini di depan pintu masuk festival di konser Bon Jovi ini masih banyak orang-orang yang mengantri ini untuk membeli tiket pada saat pelaksanaan konser namun memang sebelumnya dari pihak promotor sudah menyatakan tidak ada penjualan tiket on the spot hanya dilakukan penjualan tiket secara online itu pun beberapa waktu sebelumnya tidak pada saat hari pelaksanaan konser Bon Jovi yang masih dilasarkan atau disenggarakan malam ini di Gelora Bung Kardo, Jakarta kami kembalikan ke Bankis Manisa Lala Sumari terima kasih waduh, sekarang diperhatikan kepada para fans yang juga tertipu ya dengan tiket pasu ya mudah-mudahan kemeriahannya masih berlanjur meskipun keadaan atau kondisi sudah sulit rupiah sedang terpuluh tapi ternyata fans pengamaran Bon Jovi masih bisa juga kemudian menikmati dengan tiket yang cukup cukup mahal ya sesaat lagi kita kembali 4 jam lagi konser ini dimulai namun ternyata masyarakat sudah mengumpul ataupun sudah berkumpul di sekitaran Gelora Bung Kardo untuk menyaksikan bagaimana konser selanjutnya jika sebelumnya mereka sudah konser di Jakarta dan ini adalah yang ditunggu-tunggu bagi para fans Bon Jovi ada beberapa yang mengaku fans berat Bon Jovi kita akan tanyakan langsung disini perwakilan salah satu dengan siapa mbak? dengan Mina Mbak Mina dan juga? Monique Mbak Mina dan Mbak Monique ini kabarnya katanya tadi adalah fans berat Bon Jovi personal yang paling disukai siapa? ya Bon Jovi pastinya sama-sama idem Bon Jovi lagu yang paling favorit? always hampir semua ya? hampir semua ya 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 kapan sih suka sama Bon Jovi? kenapa? sejak kapan suka sama Bon Jovi? sejak sejak sekolah lah ya masih SMP suka-suka banget lagu pertama yang masih diingat itu? A Bad Name itu ya kalau mau? Bad of Roses sama ya itu sejak kapan tuh? sejak SMA nah ini akhirnya mereka bisa konser lagi di GBK kesan-pesannya apa? aduh seneng banget kita selalu fans berat Bon Jovi ya kalau bisa sih nanti next time dia datang lagi die hard nyerete ya harapannya sih mungkin bisa foto baru nih kalau misalkan dikatakan bahwa ini adalah fans berat boleh dong saya minta satu lagu kira-kira udah ada lagunya mau apa? oke kita minta untuk nyanyikan nih untuk pemirsa di rumah oke never say goodbye never say goodbye never say goodbye you and me and I will you and me and I will iya terima kasih sudah mau memberikan video-video dan itu salah satu dari sekian banyak penggebar dari Bon Jovi yang ada di gelora Bukarno ini jika tadi kita lihat ternyata sudah bertahun-tahun mereka fans dengan Bon Jovi dan mereka juga sangat excited dan juga sangat antusias untuk melihat bagaimana konser nanti malam Andrew we be willing tonya langsung dari gelora Bukarno terima kasih atas informasinya walaupun John Bon Jovi usianya sudah senja tapi nanti malam kelihatannya suara masih tetap akan rock sesaat lagi kami akan gempa terima kasih 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 terima kasih